Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Gak pake lama, watch. Hana merupakan anak pertama dari pasangan Abu dan Amu. Mereka lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di negara Yaman. Keluarga mereka sangat miskin dan hampir tidak mampu memberimakan anak-anaknya. Sehingga Hana serta kedua adiknya Hadil dan Faiza seringkali tertidur dalam keadaan lapar. Dengan mata indah dan rambut panjang hitam, Hana adalah gadis yang sangat cantik. Tetapi karena hidup dalam kemiskinan, satu-satunya yang diimpikan Hana hanyalah ingin memiliki kehidupan yang layak. Pada satu hari, seorang pria bernama Nasir datang mewakili temannya untuk melamar Hana. Dia mengatakan pada Abu bahwa temannya bernama Cemal, berniat untuk mencari seorang istri. Cemal yang berasal dari Maroko merupakan pria kaya. Dan jika Abu menerima lamaran tersebut, maka Cemal akan menanggung kehidupan Hana dan keluarganya. Nasir pun berkali-kali meyakinkan Abu untuk menerima lamaran tersebut. Serta tidak usah khawatir soal harta, karena kesempatan ini bisa digunakan untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka. Sekian lama hidup dalam kemiskinan, tentunya Abu tergiur dengan tawaran tersebut. Sehingga tanpa banyak bertanya tentang latar belakang Cemal, dia pun setuju dan menerima lamaran itu. Nasir yang sangat senang, berjanji akan kembali esok hari bersama dengan sopir Cemal untuk menjemput dan membawa mereka semua ke rumah pria itu. Kesokan harinya mereka berangkat ke pusat kota. Yang sesampainya di sana, mereka diantar ke sebuah vila yang sangat besar serta indah. Saat itu, Hana pun tercengang dan tidak percaya jika akan tinggal di rumah mega tersebut. Ketika masuk ke dalam, keluarga Abu disambut oleh beberapa orang asisten rumah tangga yang sedang berbaris rapi. Mereka mengantar Hana ke ruangan tamu yang disanalah Cemal telah menunggu. Saat itu, Abu baru menyadari. Jika Cemal berusia jauh lebih tua dari putrinya, pria itu bahkan terlihat berusia di akhir empat puluhan. Dan seketika, Abu merasa ragu untuk menikahkan Hana yang saat itu masih berusia 16 tahun. Namun setelah berkenalan dan ngobrol cukup lama, Abu memperhatikan jika Cemal pria yang sangat ramah, hangat dan baik hati. Cara berbicaranya sangat sopan, sehingga keluarga Hana pun bersedia untuk menikahkan sang putri. Mereka pun mulai menentukan tanggal pernikahan yang akan diadakan dalam waktu dekat. Namun sebelum menikah, Cemal mengadakan pesta pertunangan yang cukup mewah. Hana dan ibunya bahkan diberikan fasilitas spa yang mewah serta dijamu dengan berbagai hidangan mahal yang seumur hidup belum pernah mereka nikmati. Dalam pesta pernikahan yang dilakukan sehari kemudian, Cemal juga mengadakan pesta yang besar dan indah. Sehingga keluarga Hana seolah bermimpi dan terlena dengan apa yang ada di hadapan mereka. Selama beberapa minggu, Hana menghabiskan waktu-waktu yang indah sebagai pengantin baru. Hingga beberapa waktu kemudian, Cemal mengatakan bahwa dia akan dinas keluar kota untuk menghadiri sebuah seminar. Dia berjanji akan kembali dalam beberapa hari dan jika Hana membutuhkan sesuatu, dia diminta menghubungi Nasir yang akan mengurus segalanya. Sebelum berangkat, Cemal mengucapkan selamat tinggal dan memberikan uang sejumlah satu juta untuk pengeluaran Hana selama Cemal pergi. Namun saat itu, bukan hanya Cemal saja yang pergi, tetapi semua pelayan di rumah tersebut ikut pergi dan meninggalkan Hana bersama keluarganya. Walaupun sedikit heran, tetapi Hana tidak berpikir yang aneh-aneh. Lagi pula, keluarganya tidak merasa membutuhkan pelayan karena mereka juga bisa mengurus rumah. Hampir seminggu kepergiannya, Cemal tidak pernah menelpon Hana. Gadis itu menduga jika suaminya sibuk bekerja sehingga tidak sempat menghubunginya. Namun dua minggu kemudian, seorang pria datang ke sana dan mengaku sebagai pemilik vila. Dia mengatakan jika kontrak sewa vila tersebut akan berakhir esok hari serta meminta keluarga Hana untuk meninggalkan tempat itu. Abu yang kebingungan dengan tatapan heran mengatakan jika vila itu milik menantunya. Namun si pria mulai tertawa dan menegaskan bahwa sebenarnya Cemal hanya menyewa vila itu selama sebulan. Mendengar hal ini, Abu pun mendatangi pengadilan agama untuk meminta salinan akta nikah sang putri. Tetapi pengadilan mengatakan jika di sana tidak ada akta nikah atas nama Hana yang artinya mereka telah ditipu oleh Cemal. Dengan perasaan hancur, Abu dan keluarganya kembali pulang ke kampung. Sedangkan Hana yang sedih karena tertipu merasa malu untuk keluar rumah. Karena bibir monyong para tetangga mulai berbicara hal-hal buruk tentang dirinya. Merasa tidak ada jalan lain, Hana pun nekat mengemasi pakaian dan kembali ke ibu kota untuk menyelesaikan penipuan ini. Setibanya di sana, Hana pun mendatangi kantor polisi dan pada salah seorang petugas yang sebut saja bernama Anton, dia menceritakan apa yang telah terjadi. Saat itu Anton berjanji akan mencoba melakukan yang terbaik untuk menemukan Cemal dan Nasir. Saat Hana meninggalkan kantor polisi karena tidak punya tujuan, gadis itu hanya berdiri mematung di luar pintu utama. Anton sang petugas yang akan pulang dan melihat Hana masih berdiri di sana, dia pun bertanya mengapa Hana tidak segera pulang. Ketika mengetahui Hana tidak punya tujuan, dia pun menawarkan untuk sementara waktu menginap di rumahnya. Karena Anton seorang polisi dan bertugas sebagai abdi negara yang tentunya akan melindungi warga sipil, saat itu tanpa keraguan Hana pun menerima tawaran itu. Sesampainya di rumah, Anton mengajak makan dan mempersilahkan Hana untuk mandi. Hana tentunya lega karena telah bertemu orang baik yang bersedia membantunya. Namun hanya saja setelah malam itu, Anton justru mengurungnya selama seminggu. Yang selama itu pula lah, Hana diperkaos dalam berbagai bentuk sebelum akhirnya ditinggalkan di jalanan. Kejadian tersebut membuat Hana ketakutan dan menyisakan trauma yang mendalam. Dalam fikirannya yang masih remaja, Hana yang rapuh mulai meragukan tentang hidup di jalan yang benar. Akibat kejadian buruk yang dialami berulang-ulang, Pada akhirnya Hana pun mendatangi sebuah klub malam dan bekerja sebagai wanita penghibur untuk bertahan hidup. Beberapa tahun kemudian, pada satu malam yang cerah, seperti biasa Hana menghabiskan waktu di klub untuk mencari ayah Gula. Namun tiba-tiba, seketika dia melihat Cemal yang sedang bersenang-senang sambil menari-nari. Hana yang terselut emosi pada awalnya ingin menghajarnya. Namun dia berusaha tenang dan mulai berpikir untuk balas dendam. Saat tengah malam, dia pun menghampiri Cemal dan memperkenalkan dirinya sebagai Emra. Cemal tentu saja tidak mengenalinya. Karena dalam beberapa tahun terakhir, Hana telah melakukan beberapa operasi plastik pada wajahnya. Dan Cemal yang mata keranjang, tidak bisa melewatkan wanita secantik itu. Dan saat dirayu, dia pun bersedia diajak ke hotel untuk melakukan happy ending. Namun yang tidak diketahuinya, jika selama kegiatan itu terjadi, secara diam-diam Hana telah merekamnya. Setelah Hana pulang, Cemal yang kelelahan segera tertidur. Namun keesokan paginya, dia mendapat telpon dari resepsionis hotel yang mengatakan jika istrinya telah menunggu di lobi. Dengan gelagapan serta takut karena ketahuan main perempuan. Sambil setengah berlari, Cemal pun segera turun. Dan setibanya di bawah, dia sangat kesal. Ketika melihat wanita itu bukanlah istrinya, melainkan Emra yang semalam bersamanya. Saat itu Cemal yang masih belum menyadari jika Emra adalah Hana, mulai berpikir jika wanita itu mungkin saja berencana untuk menipunya. Namun karena tidak ingin dilihat banyak orang, dia pun mengajak Hana kembali ke kamar dan bertanya apa tujuannya berbuat seperti itu. Hana dengan santainya mengatakan, jika telah merekam kejadian semalam dan memastikan akan mengirim rekaman tersebut pada istri Cemal. Sejak kepulangannya dari hotel, Hana mulai mencari tahu latar belakang Cemal yang ternyata merupakan orang kaya terpandang dengan reputasi baik di masyarakat. Hal ini membuat Hana semakin berani dan juga mengancam akan menyebarkan video tersebut secara umum untuk menghancurkan reputasi Cemal yang dikenal sebagai pria soleh dan berbudiluhur. Melihat Cemal yang ketakutan, Hana menggunakan kesempatan ini untuk memeras pria itu. Dia meminta ganti rugi berjumlah ratusan juta untuk menghapus video tersebut. Walaupun awalnya menolak, tetapi Cemal yang sadar jika posisinya berada di ujung tanduk dengan reputasi keluarga besarnya sebagai taruhan, pada akhirnya bersedia memberi uang yang diminta Hana. Namun walaupun telah membalas perbuatan Cemal di masa lalu, Hana yang masih belum puas, kali ini berencana untuk mencari nasir. Sejak pergi meninggalkan kampungnya, sekalipun Hana belum pernah kembali karena takut pada penduduk desa yang suka bergunjing sana-sini. Saat itu, tiba-tiba dia merindukan keluarganya dan memutuskan untuk menemui orang tuanya. Hanya saja Hana tidak akan pulang sebagai Hana, melainkan sebagai orang lain yang berpura-pura akan melakukan survei penduduk untuk data pemerintahan daerah. Dan dengan begitu, dia akan bebas bertanya tentang keluarganya tanpa dicurigai. Sesampainya di desa kecil tersebut, Hana pun segera mendatangi rumahnya. Setelah berbasah-basi, dia pun mulai bertanya tentang keadaan keluarga. Amu yang tidak tahu jika wanita di depannya adalah Hana, hanya menceritakan tentang Hadil dan Faiza tanpa pernah menyebut nama Hana. Dengan memasang wajah seolah heran, Hana pun bertanya, jika dalam laporan tersebut, Amu dinyatakan memiliki tiga orang anak. Tetapi, mengapa hanya menyebutkan dua anak saja dan di mana anak yang satunya lagi? Mendengar hal itu, seketika Amu menangis dan mulai menceritakan tentang putri sulungnya yang telah lama menghilang entah kemana. Namun karena tidak punya uang, mereka pun tidak bisa mencarinya. Amu pun mengaku, jika dia dan suaminya sangat merindukan sang putri. Namun sayangnya, sebelum berhasil ditemukan, Abu telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Pria tua itu, merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi. Karena dialah yang telah mengizinkan Hana untuk dinikahi. Melihat Amu yang bersedih, Hana pun memegang tangan ibunya dan mengatakan jika dia adalah Hana yang telah kembali. Amu tentu saja tidak percaya karena wajah Hana jauh berbeda dengan gadis yang ada di depannya. Namun setelah menunjukkan tanda lahirnya dan memberitahu tentang sesuatu yang hanya diketahui oleh dia dan ibunya, seketika Amu memeluknya dan berkali-kali meminta maaf tentang apa yang terjadi di masa lalu. Setelah pertemuan itu, Hana membawa semua keluarganya untuk tinggal di sebuah apartemen baru yang dibelikan untuk ibunya. Saat itu, adiknya Hadil telah berusia 20 tahun dan si Bung Sufaisa 16 tahun. Keduanya sangat kaget ketika mengetahui kakak mereka masih hidup dan dalam keadaan baik. Ketika Hana telah menyelesaikan semua urusan keluarga, dia pun mulai mencari tahu tentang Nasir. Yang dari beberapa orang di daerah tersebut, Hana mendapat info jika pria itu sering nongkrong di sebuah klub malam. Karena Nasir seorang calo wanita, sehingga Hana pun harus berpura-pura menggeluti bidang yang sama. Dan sama seperti Cemal, Nasir juga tidak mengenali wajah baru Hana. Pria itu dengan mudahnya percaya ketika Hana mengenalkan dirinya sebagai pengusaha dari kota yang menjalankan bisnis esek-esek dan sedang mencari gadis muda belia yang akan dijadikan wanita penghibur untuk mengisi klub yang baru dia bangun. Hana bahkan mengatakan, jika dia tahu bahwa selama ini Nasir bekerjasama dengan banyak pengusaha besar sebagai pemasok gadis-gadis yang namanya cukup terkenal. Dan Nasir, yang mungkin saja seumur hidup tidak pernah mendapatkan pujian, tentunya merasa sangat senang dan tertawa lebar mendengar sanjungan tersebut. Dan dengan senang hati, pada akhirnya dia pun membocorkan tentang bisnis yang selama ini selalu disimpannya rapat-rapat. Menurut pria itu, dia akan mencari gadis muda berusia 15 hingga 17 tahun yang akan dijebak dalam pernikahan palsu dan si pria akan membayar sejumlah uang mahar. Setelah beberapa waktu menjalani pernikahan tersebut, si pria akan meninggalkan si wanita atau wanita tersebut diserahkan pada sekelompok pria yang bersedia membayar mahal. Hana pun setuju dengan ide tersebut dan bersedia menanggung semua biaya. Nasir bahkan mengatakan, jika saat itu sudah ada calon pembeli yang bersedia membayar mahal dan mengajak Hana untuk menemui si klien. Pertemuan tersebut berjalan lancar. Hana yang sudah hidup lama di dunia malam tentunya bisa membawakan diri dengan baik sehingga sang klien sedikit pun tidak merasa curiga. Namun setelahnya, Hana mendatangi kantor polisi dan menceritakan segalanya. Di hari yang telah ditentukan, Hana membawa adiknya Faiza sebagai umpan dan hadil. Diakui sebagai Hana sebagai pendamping Faiza. Sang klien pun setuju setelah melihat Faiza yang cantik dan dia mulai mengatur persiapan pernikahan palsu. Dalam beberapa hari setelahnya, mereka pun mengadakan pesta pernikahan mewah yang saat pesta berlangsung, sekompi polisi datang ke vila tersebut untuk menggerebek dan menangkap orang-orang yang terlibat. Dalam interogasi, Nasir yang berusaha mengelak pada akhirnya mengaku setelah mendapat tekanan dari polisi. Dan sesaat setelahnya, pria tua itu mulai berkicau dan menceritakan segalanya. Saat rumahnya digeledah, di sana ditemukan banyak bukti-bukti kejahatan. Namun dalam salah satu laci mejanya, polisi menemukan banyak potongan surat kabar tua yang semuanya berisi berita tentang seorang gadis yang ditemukan tewas dan tubuhnya dibuang ke laut. Saat kembali ditanyai, Nasir pun mengaku jika gadis itu bernama Salma. Dia menculiknya untuk dijual pada seorang pria kaya. Namun dalam perjalanan, Salma melakukan perlawanan. Salma yang saat itu disekap oleh dua orang pria, membuat keributan dengan berteriak dan menangis serta minta dikembalikan pada keluarganya. Yang karena marah, kedua pria itu membunuh dan membuang jasadnya. Kedua pria itu merupakan pengusaha kaya sekaligus pejabat penting. Dan dengan adanya pembunuhan tersebut, Nasir pun memanfaatkan rahasia itu untuk tetap bekerjasama dengan mereka. Dalam penyidikan selanjutnya, polisi menemukan fakta jika kedua pria yang disebut Nasir, walaupun kaya raya, tetapi mereka hanyalah pejabat gadungan. Dengan berpura-pura sebagai pejabat, tentunya akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan akses. Dan orang kampung seperti Nasir, pastinya akan mudah tertipu dengan embel-embel jabatan. Dalam persidangan yang dilakukan setahun setelahnya, Nasir dan dua pria kaya itu difonis hukuman penjara seumur hidup atas kasus penculikan dan pembunuhan Salma. Untuk calon klien Faiza, pria itu difonis enam bulan penjara, sedangkan Cemal tidak diketahui infonya. Setelah kejadian ini, Hana yang telah kembali bersama keluarganya, memutuskan untuk meninggalkan dunia malam. Beberapa waktu setelahnya, Hana pun menderikan organisasi untuk melindungi hak-hak wanita serta ibu tunggal yang bertujuan untuk membantu para wanita yang sedang berada dalam situasi sulit. Sebelum video berakhir, saya mau kasih tahu kalau kasus ini merupakan kisah nyata asli. Namun karena terjadi di negara-negara teluk, sehingga dalam semua artikel yang saya temukan, semuanya menggunakan nama samaran dan tidak ada foto-foto asli. Jadi kalau ada yang protes, kenapa pakai foto dari model? Jawabannya ya silakan tanyakan langsung ke negara yang bersangkutan. Karena mereka yang tentunya bikin peraturan seperti itu. Dan buat teman-teman yang sedang atau pernah tinggal di negara-negara tersebut, boleh banget bantu jelasin di kolom komentar. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.